Intro Pemirsa terima kasih Pian Masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Untuk mencegah menyebarnya wabah virus corona agar kadar semakin meluas Badan Pengelolaan Pemeliharaan Komplek Makam Sultan Suryansah Nang Baru Memutuskan untuk menutup makam bagi penjara Penutupan sementara makam Nang berada di kawasan Kuin Utara Banjarmasin Utara ini Sudah diberlakukan mulai 5 April 2020 Untuk mencegah menyebarnya wabah virus corona agar kadar semakin meluas Badan Pengelolaan Pemeliharaan Komplek Makam Sultan Suryansah Nang Baru Memutuskan untuk menutup makam bagi penjara Penutupan sementara makam Nang berada di kawasan Kuin Utara Banjarmasin Utara ini Diberlakukan mulai 5 April 2020 Sekretaris Badan Pengelolaan Pemeliharaan Komplek Makam Sultan Suryansah Nang Baru Abdul Hakim Wai Takwani Prima TV Bayi Sukan Kamis 9 April 2020 Memadahkan penutupan makam ini untuk mengikuti aturan Nang dikeluarkan Pemerintah Wan Maklumat Kapolri Agar kadar menyelenggarakan Nang sifatnya mengumpulkan orang banyak Abdul Hakim berharap warga dapat mengetahui Wan memaklumi Penutupan sementara makam Sultan Suryansah Hingga batas waktu Nang belum ditentukan ini Abdul Hakim menjelaskan pengurus baru Badan Pengelolaan Pemeliharaan Komplek Makam Sultan Suryansah ini Disahkan pada tanggal 24 Maret 2020 atas dukungan warga di sekitar Kepengurusannya berdasarkan ADART berlaku selawas 3 tahun Sedangkan perubahan atau pengganti pengelola Nang Lawas Mulai berlaku sejak 5 April 2020 Wan langsung mulai bekerja di Komplek Makam Sultan Suryansah Dimi menjaga marwah Raja Banjar ini Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu penutupan sementara makam Sultan Suryansah bagi peziarah Menurut Abdul Hakim meskipun telah menerima sesuat somasi dari pengurus Harian Komplek Makam Sultan Suryansah Banjar Masin Masa Bakti 2015-2020 Perihal keberatan pergantian pengurus baru tersebut Namun pengurus makam Nang Hanyar telah mendapat dukungan 1.391 tanda tangan warga Fakta-fakta yang ada di lapangan Artinya kami mulai tanggal 5 April Sudah memuduki dan memperkerja selaku pengurus yang baru Nah terduanya Pak Budi, Pak Bukis, Satu Soong Tapi itu ada pengurusnya Pak Aturan Kipisat Bukitaris Pak Amat Alirian Seseorang kayaknya Datuk Nawas Nah dasar dari kami selaku pengurus Berdasarkan subat hukuman sekitar 1.391 Yang menyatakan pergantian terhadap pengurus yang lama Nah itu yang menjadi dasar kami Dan secara organisasi juga Ada ADRT yang lama Itu yang menjadi dasar kami Pegangan kami Karena ADRT yang lama belum pernah dibutuhkan oleh pengurus yang lama Nah itu menjadi dasar kami Jadi untuk yang dari adanya semasi ini Pak Apa sih Pak yang topik utama yang akan lebih ditekankan? Nah kami tetap sesuai motto kami Menjaga maruahan Raja Bajar